Kekuatan Kaisar Dewa dan Senjata Ilahi Tingkat 9 Ini tidak mungkin nyata, kan? Apakah Chen benar-benar ahli Kaisar Dewa? Bukankah dia adalah jenius terbaik dari tujuh dunia dewa? Walaupun aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan mempercayainya. Pukul saja aku sampai mati. Chen bahkan tidak lebih tua dari kita, bagaimana dia bisa menjadi ahli Kaisar Dewa? Duan Musuan dan Xiaoyao Altian adalah yang paling terkejut. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Ini bukanlah kekuatan Chen yang paling menakutkan. Ketika Chen membunuh Kuang Yu, kakek mengatakan bahwa dia telah mencapai tingkat Kaisar Dewa Bintang 5, yang Meyer berkata dengan lembut. Apa? Kaisar Dewa Bintang 5? Ekspresi Duan Musuan dan Xiaoyao Altian berubah lagi. Mereka hampir pingsan. Kekuatan Kaisar Dewa ditambah dengan seni ilahi tingkat tinggi, Fu Singhun pasti akan kalah. Su Feng menjadi semakin bersemangat. Kekuatan mengerikan Feng Wu Chen membuat para ahli kuil jiwa bintang ketakutan. Tiga jiwa dan tujuh roh mereka berantakan. Chen, bagaimana perasaanmu? Heaven Finn bertanya melalui transmisi suara. Dia sudah dengan paksa mencabut kekuatannya. Pada saat ini, kekuatan Feng Wu Chen telah menghilang. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Jelas sekali tubuhnya menahan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ini sepuluh kali lebih menyakitkan daripada yang terakhir kali. Luka dalamku terlalu parah. Penghancuran kehidupan tidak akan berhasil. Bagaimana menurutmu? Feng Wu Chen berkata sambil gemetar. Dia merasa seolah setiap sel di tubuhnya terbakar. Rasa sakit yang luar biasa tak terlukiskan. Feng Wu Chen tidak menyangka bahwa kelebihan beban akan menyebabkan tubuhnya menderita rasa sakit yang begitu hebat. Otot-ototnya sangat tegang, meridiannya terkoyak, dan organ-organnya rusak parah. Jika bukan karena tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, Feng Wu Chen akan meledak karena kekuatan yang menakutkan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan memang telah membaik. Aku ingin tahu seperti apa jadinya setelah menerobos. Aku sangat menantikannya, kata Feng Wu Chen dalam hati. Di bawah tatapan kaget dan ngeri semua orang, tebasan energi destruktif tanpa ampun menebas tubuh Fuxing Hun. Gemuruh. Berdengung. Dalam sekejap mata, tebasan energi besar menghantam tubuh Fuxing Hun. Ledakan itu mengguncang langit dan bumi, dan semua orang menutup telinga. Kehampaan dalam radius puluhan ribu kaki berubah menjadi gelap saat cahaya ledakan yang menyilaukan menutupi langit dan bumi. Fuxing Hun dilanda ledakan mengerikan itu, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Ayah, Fuxum Raung putus asa. Tuan Kuil, para tetua dan ahli kuil jiwa bintang berteriak ketakutan dan putus asa. Riak energi destruktif, kemanapun ia melewatinya, semua pembangkit tenaga listrik di dunia jiwa bintang ketakutan. Apa? Kekuatan macam apa ini? Siapa yang bertarung? Apakah ini kekuatan dewa penguasa? Ya Tuhan, itu menyebar ke kami. Kekuatan Kaisar Dewa, sama sekali tidak ada kesalahan. Kekuatan yang terakhir kali itu pastinya adalah kekuatan Kaisar Dewa. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di dunia jiwa bintang memandang dengan ngeri pada kekuatan yang menyebar dari kehampaan. Meskipun Aura Chen hanya setingkat Kaisar Dewa Bintang 1, itu masih sama seperti sebelumnya. Fuxing Hun dan yang lainnya hanya menggali kubur mereka sendiri. Di Star Soul Merchant Guild, Wu Hao menggelengkan kepalanya. Fu Tian hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, Fu Tian tetaplah cucu Fuxing Hun. Bagaimana mungkin makhluk tua itu melepaskannya? Gau moyang mencibir. Tidak ada cara lain untuk melawan Chen selain kematian, kata Sing Aoyun acuh tak acuh. Melihat kehampaan medan perang lagi. Riak energi destruktif berlangsung selama 5 menit. Ketika menghilang, mata semua orang melihat kekehampaan tempat Fuxing Hun berada. Sosok buram Fuxing Hun berangsur-angsur muncul, membuktikan bahwa dia masih hidup. Hem, Feng Wu Chen, yang sedang menatapnya, tiba-tiba mengerutkan kening. Chen, Kaisar Dewa Bintang 3. Dia ada di sini dengan niat buruk. Tian Sa mengirimkan suaranya. Siluet lain muncul dalam siluet buram. Aura yang mengerikan. Itu adalah ahli Kaisar Dewa. Seru Yesi. Saat riak energi menghilang, aura yang bahkan lebih menakutkan daripada penyebaran Feng Wu Chen. Kaisar Dewa Bintang 3. Xiao Yao King Suan mengerutkan kening dalam-dalam. Leluhur surgawi berkata dengan cemas, kekuatan Chen telah hilang. Saya khawatir dia tidak dapat menghadapi ahli Kaisar Dewa Bintang 3. Tidak heran benda tua itu masih hidup. Seorang ahli datang untuk menyelamatkannya. Su Feng berkata dengan tidak senang. Muhong Lian mengerutkan kening dan berkata, Fu Singhun adalah ahli nomor satu di Star Soul World. Tentu saja, dia mengenal banyak ahli yang lebih kuat. Orang ini pasti ahli dari Master God World. Di sisi lain, ekspresi keputusasaan para ahli kuil jiwa bintang kini dipenuhi dengan ekstasi dan kegembiraan. Fu Su sangat gembira. Tuan Jinghong. Itu Tuan Jinghong. Itu hebat. Tuan Jinghong ada di sini. Yang Kiong Shen dan para tetua lainnya sangat gembira seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Ketika ruangan itu berangsur-angsur kembali jernih, semua orang bisa melihat orang yang datang. Orang yang datang adalah seorang pria paruh baya berjubah abu-abu. Tatapannya seperti pisau, tajam dan mengancam. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura bermartabat. Melihat Fu Singhun lagi, Fu Singhun sepertinya tidak terluka oleh seni Dewa Feng Wuchen. Kekuatan mengerikan tadi telah diblokir oleh pria paruh baya itu. Terima kasih banyak kepada Tuan Jinghong karena telah datang menyelamatkan kami, kata Fu Singhun penuh terima kasih. Guru kuil jiwa bintang terlalu baik. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Jinghong sambil tersenyum sambil menilai Feng Wuchen. Guru kuil jiwa bintang, siapa anak ini? Jinghong bertanya. Dia sangat penasaran dengan Feng Wuchen. Feng Wuchen memiliki alam kaisar dewa di usia yang sangat muda. Terlihat bahwa dia tidak biasa. Tapi dia seorang alkemis. Tianer mati di tangannya, kata Fu Singhun. Kekuatan kaisar dewa telah hilang. Sepertinya kekuatan itu bukan miliknya, kata Jinghong terkejut. Dia tidak bisa merasakan aura kaisar dewa dari Feng Wuchen. Pak Tua juga menganggapnya aneh. Menurut apa yang mereka katakan, Tianer terbunuh. Pak Tua menduga bahwa anak ini hanya ada di alam kaisar dewa. Tapi dia bisa mengaktifkan kekuatan kaisar dewa bintang sembilan puncak dan bahkan tingkatkan kekuatan tempurnya, kata Fu Singhun. Siapa kamu? Feng Wuchen menilai Jinghong. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Tuan Fu Tian, kata Jinghong. Sepertinya kamu sudah mencapai batasmu. Kekuatan kaisar dewa seharusnya bukan kekuatanmu. Jika aku tidak salah, tubuhmu tidak tahan lagi. Tuan Fu Tian, Feng Wuchen terkejut. Semua orang juga kaget. Kamu membunuh murid kesayanganku. Meskipun kamu tidak bisa bertarung lagi, aku tetap ingin membunuhmu untuk membalaskan dendam muridku. Jinghong berkata dengan dingin. Aura tajam tersapu. Tian Sha, terserah kamu sekarang. Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara. Chen, biarpun aku menyerang, tubuhmu tidak akan mampu menahannya. Tubuh fisikmu mendekati batasnya. Jika aku menyerang, tubuh Chen tidak akan mampu bertahan. Tian Sha mengirimkan transmisi suara. Jangan bicara omong kosong. Aku bisa menerimanya. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Bocah, besiaplah untuk mati. Jinghong berteriak dingin dan langsung menembak. Huh. Puff. Pada saat ini, suara dingin dan menakutkan terdengar. Itu sangat mengguncang Jinghong hingga dia memuntahkan darah. 1842 Apa? Jinghong menjadi pucat karena ketakutan. Mendengus dingin saja sudah cukup untuk melukainya. Seberapa mengerikankah pemilik suara itu? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini bisa dikatakan telah membuat takut semua orang. Tuan Jinghong, Fu Singhun dan yang lainnya sangat ketakutan. Orang ini menakutkan. Jinghong ketakutan saat dia melihat ke arah Feng Wuchen. Saat ini, Jinghong menyadari sesuatu. Identitas Feng Wuchen jelas tidak sederhana. Apa yang sedang terjadi? Siapa ini? Fusu memandang ke langit dengan ketakutan. Dia tidak tahu elit macam apa itu. Tidak. Tidak mungkin. Elit Kaisar Ilahi Bintang 3 terluka karena dengusan. Mata duan musuhan membelalak. Elit Istana Ilahi ada di sini. Leluhur surgawi dan yang lainnya ketakutan, tetapi mereka tidak dapat merasakan aura atau gelombang energi apapun. Chen, ini aura pemimpin Huang Yun, kata Tian Sha. Mem, saya tahu. Orang ini datang pada waktu yang tepat, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Feng Wuchen tidak menyangka Huang Yun akan muncul saat ini. Itu benar. Mendengus itu milik Huang Yun. Dalam kehampaan kuil ilahi yang tak tertandingi, sesosok tubuh muncul dalam sekejap, tanpa peringatan apapun, tanpa aliran udara sedikitpun. Itu adalah Huang Yun, paragon utama dari markas besar. Aura yang sangat menakutkan menyapu ke segala arah dengan kekuatan petir. Seolah-olah setiap gerakan dapat menghancurkan langit dan bumi. Elit sejati. Ini benar-benar pakar terkemuka. Jing Hong kaget dan ketakutan saat melihat siapa orang itu. Jelas sekali, Jing Hong tahu siapa orang itu. Ilahi, yang mulia, dia, siapa dia? Fusu ketakutan seolah dia baru saja melihat dewa. Dia menakutkan. Dia adalah elit yang mulia. Semua orang di kuil jiwa bintang sangat ketakutan hingga mereka hampir berlutut. Hei, siapa, siapa dia? Apakah dia elit istana ilahi? Duan Musuan bertanya dengan suara gemetar. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia terlalu menakutkan. Matamu Honglian juga dipenuhi ketakutan. Liu Wuhan menggelengkan kepalanya karena terkejut. Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku yakin dia bukan musuh kita. Dia bukan dari tempat tinggal ilahi. Yejie, yang sudah lama terkejut, tiba-tiba berkata, dia. Dia dari markas. Apa, markas besar? Leluhur surgawi dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat ke arah Yesi. Yesi berkata, Ya, Pak Tua pernah melihatnya sebelumnya. Dia, paragon utama di markas besar. Apa, ketua tertinggi markas besar? Murid semua orang mengerut ketika mendengar kata-kata Yejie. Rasa kaget dan takut melonjak dari telapak kaki hingga kepala. Selain Feng Wuchen, tidak ada yang tahu siapa dia. Huang Yun hanya muncul di kamar dagang Star Spirit. Tak seorang pun di kuil tak tertandingi yang pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang, ketika mereka mendengar kata-kata Yejie, mereka semua ketakutan hingga hati mereka bergetar, dan rasanya seperti sambaran petir. Ya, kamu. Lebih menakutkan daripada Penatua. Hati semua orang terluka lagi. Lebih menakutkan dari Penatua. Seberapa mengerikankah hal itu? Tuan Jinghong? Siapa? Siapa dia? Fu Singhun bertanya ketika dia melihat ketakutan Jinghong. Dia merasa sedang dalam masalah besar. Perdana paragon dari markas besar. Berlutut. Jinghong memarahi. Apa? Paragon perdana. Fu Singhun berlutut ketakutan saat keputus asaan memenuhi hatinya. Huang Yun melukai Jinghong. Dia ada di sini untuk membantu Feng Wuchen. Tidak heran Fu Singhun putus asa. Salam, perdana paragon. Jinghong berlutut di udara. Fu Sudan yang lainnya dari Istana Ilahi merasa seperti mereka telah jatuh ke neraka ketika mereka melihat Fu Singhun berlutut. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas Huang Yun, mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang tidak dapat diubah hari ini. Baren Cloud mengabaikan keberadaan Jinghong. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, Baren Cloud melayang di depan Feng Wuchen. Salam, Chen. Huang Yun membungku hormat seolah dia sedang bertemu dengan Tuan sejatinya. Wajah Feng Wuchen yang berkedut menatap Huang Yun. Dia tersenyum dan berkata, kamu datang pada waktu yang tepat. Huang Yun terlambat. Kuharap Chen tidak menyalahkanku. Huang Yun terkejut. Ledakan. Langit cerah dan tak berbatas, namun tampak seperti kilatan biru. Semua orang tercengang. Kepala kantor pusat sebenarnya menangkupkan tinjunya dan membungku kepada Feng Wuchen, dengan hormat memanggilnya Tuan Muda Chen. Dia bahkan panik mendengar kata-kata Feng Wuchen. Apa identitas Feng Wuchen? Sudah berakhir, kita pasti mati. Bahkan Perdana Paragon memanggilnya sebagai Chen. Siapa dia? Jinghong dipenuhi dengan penyesalan. Dia berharap bisa kembali ke masa lalu dan tidak pernah datang ke sektor jiwa bintang. Huang Yun memiliki status transcendent dan kekuatan yang menakutkan, namun dia tetap harus bersikap hormat di depan Feng Wuchen. Bukankah identitas Feng Wuchen akan lebih menakutkan? Melihat ekspresi panik Huang Yun, Feng Wuchen berkata dengan susah payah, saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Jangan salah paham. Huang Yun menghela nafas lega. Dia tahu bahwa Feng Wuchen menderita gejala sisa yang parah karena terlalu banyak bekerja. Huang Yun segera mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Feng Wuchen. Botol giok itu berisi cairan berwarna hijau muda. Dia tidak tahu harta apa itu. Oh, melihat cairan di dalam botol giok, mata Feng Wuchen berbinar. Benar. Sebelum Huang Yun dapat berbicara, Feng Wuchen telah menyambarnya dan berkata dengan penuh semangat, barang bagus. Barang bagus. Cairan bodi langit. Chen benar. Cairan bodi langit dapat membantu Chen pulih dalam waktu satu jam, kata Huang Yun dengan hormat. Feng Wuchen dengan cepat membuka botol giok dan menuangkan setetes cairan ke dalam mulutnya. Terima kasih. Feng Wuchen sangat bersemangat. Dia bertanya lagi, apakah kamu punya lebih banyak? Mendengar ini, Huang Yun tersenyum pahit dan berkata, Chen, hanya ada tiga botol di seluruh markas. Saya hanya punya satu botol. He he, saat rana alkemisku meningkat, aku akan memberimu pil sky body. Feng Wuchen tersenyum penuh semangat. Namun kegembiraan ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Feng Wuchen hampir berteriak. Pil langit bodi. Mata Huang Yun berbinar. Dia sangat gembira. Itu adalah pil yang dibuat oleh Lord Soul Destroyer. Tak seorang pun di Menara Ilahi Alkemis yang bisa memperbaikinya. Melihat Huang Yun berbicara dengan hormat kepada Feng Wuchen, tidak ada yang berani berbicara. Namun ketakutan para anggota kuil jiwa bintang malah meningkat. Chen, pulihlah dengan baik. Serahkan sisanya padaku, kata Huang Yun dengan hormat. Saat dia selesai berbicara, Huang Yun telah tiba di depan Jing Hong tanpa suara. Jing Hong sangat ketakutan hingga hampir kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sebelum Huang Yun dapat berbicara, dia berkata dengan ketakutan, Tuan Ketua, tolong selamatkan hidup saya. Saya tidak tahu identitas Chen. Saya benar-benar tidak tahu identitas Chen. Mohon maafkan saya, Tuan Ketua. Mati, wajah Huang Yun dingin. Dia mengarahkan jari telunjuknya dan langsung menembus dahi Jing Hong. Jing Hong Kaisar Dewa Bintang Tiga menghilang di depan mata semua orang yang ketakutan. Sebuah titik cahaya mengubah Kaisar Dewa Bintang Tiga menjadi abu. Seberapa mengerikankah hal itu? 1843. Huang Yun kejam dan tanpa ampun. Huang Yun hanya perlu menyentuh Kaisar Dewa Bintang Tiga dengan ringan dan dia akan menjadi abu. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Fu Sing Hun hampir mati ketakutan. Dia gemetar ketakutan dan bahkan tidak berani menatap Huang Yun. Dia hanya bisa menyerahkan hidupnya pada takdir. Fu Su dan orang-orang dari Istana Suci Jiwa Bintang berlutut di udara dengan putus asa, menunggu keputusan Huang Yun. Tidak ada yang berani memohon belas kasihan. Permintaan Jing Hong telah menjelaskan segalanya. Tempat itu sunyi senyap. Para ahli dari Aula Suci Wushuang, Istana Suci Surga Void, dan Istana Suci Surga Bela Diri tidak berani berbicara. Tidak ada yang berani bersikap sombong di depan ahli yang begitu menakutkan. Huang Yun menatap Fu Sing Hun yang ketakutan dengan dingin dan berkata, beraninya kamu tidak menghormati Chen. Aku seharusnya tidak ikut campur dalam Star Soul Boundary, tetapi kamu tidak bisa dimaafkan. Hari ini, aku akan membuat Istana Suci Star Soul menghilang dari Star Soul Boundary selamanya. Ledakan. Kata-kata Huang Yun seperti bom yang meledak di telinga Fu Sing Hun dan yang lainnya. Mereka punya secerca harapan, tapi sekarang mereka benar-benar putus asa. Fu Sing Hun menutup matanya dengan putus asa. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan sudah terlambat untuk menyesal. Pada saat ini, Fu Sing Hun akhirnya mengerti mengapa Istana Suci Surga Kekosongan dan Istana Suci Bela Diri Surga mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu Feng Wuchen. Sayangnya, dia terlambat mengetahuinya. Semua orang dari Istana Suci Jiwa Bintang putus asa dan mereka tidak berani melawan. Fiuh! Efek dari cairan bodi surgawi sungguh mengejutkan. Saya tidak merasakan sakit lagi. Jika bisa dimurnikan menjadi pil bodi surgawi, pasti akan membuat Overgots menjadi gila, Feng Wuchen tiba-tiba bersuka cita. Dia ingin mengangkat kepalanya dan tertawa. Mendengar suara Feng Wuchen, Huang Yun meliriknya dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Chen, jika Anda mau, Presiden dan Tetua Agung masing-masing akan memiliki sebotol. Kedua lelaki tua itu lebih menghargai pil ini daripada nyawa mereka. Tuan Muda Chen, kenapa kamu tidak mengambilnya? Setelah kamu selesai meramu pil, jangan lupakan pilku. Ya Tuhan, apakah Huang Yun memberontak? Dia berani menyebut Presiden dan Penatua Agung sebagai hal-hal lama. Dia berani mengkhianati mereka demi pil. Seberapa beranikah Huang Yun? He he, itu masuk akal. Aku punya cara untuk membuat mereka dengan patuh menyerahkan cairan bodi surgawi. Jangan khawatir, karena aku bilang aku akan memberimu satu, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum nakal dan mengacungkan jempol pada Huang Yun. Mendengar ini, Huang Yun sangat gembira dan menantikannya. Aku akan menghancurkan mereka sekarang juga, kata Huang Yun penuh semangat. Lupakan saja, biarkan mereka pergi. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, menghancurkan mereka mungkin akan menyebabkan kepanikan di antara kekuatan utama di sektor jiwa bintang. Terlebih lagi, ketika Ye Cha membawa orang untuk menyerang kuil kekosongan surgawi, kuil jiwa bintang tidak ikut campur. Anggap saja sebagai balasan budi ke mereka. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Fu Sing Hun dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum kegembiraan yang luar biasa muncul di hati mereka. Itu adalah perasaan kembali ke surga dari neraka, perasaan dunia kegelapan berubah menjadi cerah. Ekstasi menggenang di hatinya, itu adalah keinginan yang kuat untuk hidup. Orang-orang di kuil ilahi yang tak tertandingi juga tercengang. Meskipun banyak dari mereka yang tidak senang, mereka tidak berani berbicara saat ini. Status Feng Wuchen sangat menakutkan, dan tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Ya, Chen, kata Huang Yun dengan hormat. Huang Yun berkata dengan hormat. Dia melirik Feng Wuchen dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka Tuan Muda Chen memiliki sisi belas kasihan. Terkadang, Anda tidak perlu membunuh musuh Anda. Bersikap belas kasihan juga merupakan tanda kekuatan. Terima kasih Chen. Terima kasih, Chen. Fu Singhun dan yang lainnya bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Fu Singhun tidak pernah mengira Feng Wuchen akan mengampuni mereka. Meskipun Feng Wuchen telah membunuh Fu Tian, beruntung dia bisa melindungi kuil jiwa bintang. Fu Singhun dan yang lainnya tidak berani meminta balas dendam lagi. Kamu boleh pergi sekarang, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Fu Singhun dan yang lainnya segera terbang. Tidak ada yang berani tinggal sebentar karena mereka takut Feng Wuchen akan berubah pikiran. Huang Yun, kenapa kamu ada di sini? Saya tidak percaya Anda hanya lewat begitu saja, Feng Wuchen bertanya pada Huang Yun. Huang Yun mengangguk sedikit dan berkata dengan hormat, Chen, setelah berita tentang cincin luar angkasa tiga kali menyebar, kekuatan utama dunia dewa utama terkejut. Mereka menjadi gila dan berjuang untuk memesan cincin luar angkasa tiga kali. Kekuatan utama dunia dewa utama semuanya memiliki fondasi yang dalam. Mereka sama sekali tidak peduli dengan 30 miliar harta, Feng Wuchen mengangkat bahu. Ini sesuai dengan harapan Feng Wuchen. Memang, Huang Yun mengangguk. Feng Wuchen tersenyum tipis dan bertanya, Katakan, berapa banyak yang kamu punya? Lebih dari 13 ribu, jawab Huang Yun dengan hormat, melihat ekspresi Feng Wuchen berubah. Melihat ekspresi Feng Wuchen tidak berubah, Huang Yun diam-diam merasa lega. Huang Yun berkata dengan hormat, Chen, saya datang kali ini atas perintah presiden. Lagi pula, jumlahnya terlalu banyak, jadi saya memberi tahu Chen sebelumnya. Jangan khawatir, saya tidak akan membuat mereka menunggu terlalu lama. Tidak akan lama lagi saya akan pergi ke dunia dewa utama, Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan 10 ribu cincin luar angkasa. Itu hebat. Jika saatnya tiba, saya pasti akan menyambut Chen secara pribadi. Huang Yun tersenyum bahagia. Benar, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah markas besar memiliki suhu yang sangat dingin? Feng Wuchen bertanya pada Huang Yun. Benda yang sangat dingin. Huang Yun tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Chen berencana menggunakannya untuk menyempurnakan artefak? Feng Wuchen menganggup dan berkata, Ya, jika ada, simpanlah untuk saya. Huang Yun berkata dengan hormat, Chen, markas benar-benar memiliki barang yang sangat dingin. Namun, itu adalah barang dari zaman kuno dan selalu disegel di markas. Kidingin dari barang ini sangat mendominasi, jadi itu pasti tertutup. Benda dari zaman kuno, tertutup. Mata Feng Wuchen berbinar, benda yang sangat dingin perlu disegel. Terlebih lagi, itu adalah barang dari zaman kuno. Terlihat betapa menakutkannya hal itu. Huang Yun berkata dengan hormat, batu jiwa es mengkilap. Batu jiwa es mengkilap. Feng Wuchen segera mengetahui bahwa itu adalah keberadaan yang menakutkan. Dia sangat bersemangat. Saya harus menemukan cara untuk mendapatkan item ini. Jika saya bisa menyempurnakannya menjadi artefak dewa, itu bisa membantu saya menekan api dewa. Feng Wuchen sangat gembira di dalam hatinya. Terlihat Feng Wuchen sangat menginginkannya. Huang Yun berkata, Chen, batu jiwa es mengkilap sangat cocok untuk dikembangkan oleh para pembudidaya dengan energi ilahi atribut es. Saya khawatir presiden tidak akan memberikannya kepada Chen. Jangan khawatir, saya punya cara. Jika tidak ada yang lain, Anda bisa kembali dulu. Saya harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Feng Wuchen tersenyum misterius. Ya, saya berharap Chen segera mendapat terobosan. Selamat tinggal. Huang Yun menangkupkan tinjunya dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Tian Sha, tahukah kamu tentang batu jiwa es mengkilap? Feng Wuchen segera bertanya. Aku tidak tahu. Aku belum pernah mendengarnya. Namun, karena itu adalah benda dari zaman kuno dan memiliki ki dingin yang mengerikan, benda itu akan sangat membantu dalam menekan api suci. Tian Sha menjawab dengan hormat. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, Saat saya pergi ke dunia dewa utama, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mendapatkan batu jiwa es mengkilap ini. 1844 Feng Wuchen melintas ke alun-alun istana ilahi yang tak tertandingi. Semua orang masih dalam ketakutan yang luar biasa, mata mereka masih tertuju ke langit. Melihat kerumunan yang ketakutan, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya merasa jauh lebih baik. Pantas saja ini bagus, gumam Feng Wuchen. Feng Wuchen telah pulih lebih dari setengahnya setelah meminum setetes cairan bodi surgawi. Chen, kamu. Apakah kamu seorang dewa ilahi atau kaisar ilahi? Duan Musuan adalah orang pertama yang bangun setelah mendengar suara Feng Wuchen. Dia memandang Feng Wuchen dengan curiga. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, Tuan Ilahi. Tuan Ilahi, lalu ada apa dengan kekuatan tadi? Tuan Musuan bertanya dengan tidak percaya. Xiao Yao Aotian juga bertanya, Chen, bagaimana tubuhmu bisa menahan kekuatan kaisar ilahi? Apakah kamu tidak takut meledak? Ini sebuah rahasia. Feng Wuchen mengangkat bahu lagi. Tuan Musuan dan Xiao Yao Aotian tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, leluhur surgawi dan yang lainnya terbangun dari ketakutan mereka. Mereka memandang Feng Wuchen dengan lebih hormat, seolah-olah mereka sedang menyembah dewa. Patua baru sekarang mengerti betapa menakutkannya kata-kata Su Feng. Identitas Chen berada di luar imajinasi patua, kata Ye Cha ketakutan. Diam-diam dia senang karena dia telah tunduk pada Feng Wuchen. Kalau tidak, dia akan mati. Cara situ hawa memandang Feng Wuchen telah berubah total. Seolah-olah dia telah menjadi pelayan Feng Wuchen yang paling setia. Dia tidak berani mengkhianati Feng Wuchen. Setelah leluhur surgawi bangun, dia dengan cepat bertanya, Chen, apa kabar? Kamu sangat pucat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku baik-baik saja, aku sudah pulih lebih dari setengahnya. Aku akan pulih sepenuhnya dalam satu jam. Cairan bodi surgawi adalah barang bagus. Pikiran Feng Wuchen dipenuhi dengan cairan bodi surgawi. Jika harta langka tersebut dimurnikan menjadi ramuan, itu akan memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Itu bisa menyembuhkannya secara instan. Itu setara dengan memiliki dua nyawa. Sayangnya, rana alkemis Feng Wuchen saat ini tidak dapat menyempurnakannya. Jika tidak ada yang lain, berkultifasilah dengan baik. Saya akan kembali berkultifasi juga, kata Feng Wuchen ringan dan berjalan kembali ke istananya. Melihat punggung Feng Wuchen, Yesi dan kaisar ilahi lainnya ketakutan. Kuil jiwa bintang. Suara mendesing. Beberapa ledakan sonic elite yang menusuk telinga terdengar saat beberapa siluet melesat seperti kilat. Aura dan kekuatan pembunuh yang sangat menakutkan menyelimuti seluruh kuil jiwa bintang, membuat takut semua orang di kuil jiwa bintang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tuhan, pembangkit tenaga listrik kaisar dewa. Para eselon atas kuil jiwa bintang ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Mereka baru saja lolos dari kematian dari kuil tak tertandingi, dan sebelum mereka bisa tenang, beberapa dewa kaisar datang. Apakah mereka mencoba menakuti kuil jiwa bintang sampai mati? Kaisar Dewa Bintang V, Istana Kaisar Agung. Di aula utama, wajah Fusinghun berubah drastis dan dia segera bergegas keluar dari aula utama. Fu Su, Yang Kiong San, dan tetua lainnya juga bergegas keluar aula. Mereka panik dan khawatir seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Fu Singhun. Pergi dari sini. Suara lama yang penuh dengan keagungan bergema di seluruh istana jiwa bintang. Aura dan tekanan kekerasan langsung berlipat ganda. Tiga tetua tiba-tiba muncul di alun-alun kuil jiwa bintang. Wajah mereka suram seolah-olah mereka memiliki gaya gravitasi yang kuat yang menekan murid-murid kuil jiwa bintang ke tanah. Mereka bertiga adalah pakar Kaisar Dewa. Penatua berjubah hitam adalah yang paling menakutkan karena dia adalah Kaisar Dewa Bintang 5. Fu Singhun, Fu Su, dan ketiga tetua bergegas keluar dari aula. Meskipun mereka adalah Kaisar Dewa, mereka tidak dapat melawan. Melihat Fu Singhun, pemimpin tetua meraih udara di belakangnya dan menarik Fu Singhun. Dia kemudian meraih tenggorokan Fu Singhun. Beritahu kami, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang membunuh Penatua Agung Jinghong? Jika kamu tidak bisa mengatakannya, aku akan membunuhmu. Orang tua yang memimpin berteriak dengan marah, wajah lamanya sangat galak. Tuan Istana, mohon belas kasihan. Fu Su berkata dengan panik. Huff, siapa yang bisa membunuh Penatua Agung Jinghong di batas jiwa bintang kecil ini? Apakah Anda menggunakan cara curang? Kepala Istana memelototi Fu Su. Fu Singhun menekan rasa takut di dalam hatinya dan menjelaskan, Tuan Istana, Anda telah salah memahami kami. Penatua Agung Jinghong adalah ahli Kaisar Dewa dan Guru Tianer. Beraninya kami menyakitinya. Tuan Istana, orang yang membunuh Penatua Agung Jinghong adalah kepala penguasa markas besar. Fu Su melanjutkan. Hatinya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya saat menyebut nama ini. Ketika mereka mendengar ini, wajah penguasa Istana Kekaisaran dan kedua tetua membeku. Mereka memandang Fu Su dengan kaget dan takut. Tianer menantang Feng Wu Chen dan dibunuh. Untuk membalaskan dendam Tianer, kami pergi ke kuil tak tertandingi. Fu Su kemudian menceritakan keseluruhan cerita secara detail. Kepala Baren Cloud membunuhnya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Ketiga tetua itu terkejut. Mereka saling memandang dan tidak bisa menahan gemetar. Kepala Istana, yang memegangi tenggorokan Fu Singhun, juga melepaskannya. Dia berkata dengan kaget, Chief Baren Cloud yang melakukannya. Penguasa Istana Kekaisaran dan dua orang lainnya, yang tadinya marah besar, kini terdiam. Kemarahan mereka telah digantikan oleh rasa takut. Siapa Feng Wu Chen? Bagaimana bisa Chief Baren Cloud begitu menghormatinya? Seorang tetua menelan ludah dan bertanya dengan ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan status Feng Wu Chen yang menakutkan. Sebagai salah satu kekuatan besar di dunia dewa utama, nama Huang Yun bagaikan guntur di telinga Istana Ilahi Kekaisaran. Betapa mengerikannya dia jika Baren Cloud pun harus menghormatinya. Fu Singhun menggelengkan kepalanya dengan panik dan berkata, Kami tidak tahu identitasnya, tapi dia pasti sangat menakutkan. Kami mengira kami pasti sudah mati, tapi kami tidak menyangka Feng Wu Chen akan melepaskan kami. Kami baru saja kembali ke Istana ketika Istana Kekaisaran Lord Tai dan kamu datang. Tuan Istana, apakah Chen akan datang untuk kita? Ataukah Chief Baren Cloud akan datang menjemput kita? Seorang tetua bertanya dengan ketakutan. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin khawatir. Campur tangan Jinghong telah menyinggung perasaan Feng Wu Chen. Bagaimana Feng Wu Chen bisa melepaskannya? Jika Feng Wu Chen ingin menyelidikinya, dengan kekuatan Baren Cloud, dia pasti bisa menemukan Istana Kaisar Ilahi. Siapa yang bisa menghentikan Baren Cloud? Bukankah mereka akan dimusnahkan? Mendengar kata-kata tetua ini, wajah kepala istana menjadi pucat. Jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Segera pergi ke markas besar dan jelaskan hal ini kepada Ketua Baren Cloud. Jangan menyeret Istana Kaisar Ilahi ke dalam masalah ini, kata Ketua Istana dengan panik. Dia terbang tanpa ragu-ragu. Dua tetua lainnya juga bergegas pergi. Jika mereka tidak menjelaskan hal ini dengan jelas, Ketua Istana benar-benar khawatir bahwa Baren Cloud akan datang menjemput mereka. Mereka datang dengan kekuatan besar dan pergi dalam ketakutan dan kekhawatiran. Mereka ingin membalas dendam pada Jing Hong, tetapi sekarang mereka tahu bahwa Baren Cloud lah yang melakukannya. Mereka sangat takut bahkan tidak berani mengucapkan kata, balas dendam. Keberadaan Baren Cloud membuat banyak penggarap merasa waspada. 1845. Kuil yang tak tertandingi. Di alam surgawi, Feng Wuchen telah pulih sepenuhnya dari gejala sisa parah yang disebabkan oleh kerja berlebihan. Karena kelelahan, tubuh fisiknya rusak parah. Sekarang setelah dia pulih sepenuhnya, Feng Wuchen terkejut saat mengetahui bahwa tubuh emasnya yang tidak dapat dihancurkan telah meningkat secara signifikan. Tian Sha, kamu telah berada di alam surgawi selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar belum pernah mendengar tentang Dewa Naga? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Aku belum pernah mendengar Dewa Naga ada di alam surgawi, jawab Tian Sha dengan hormat. Dia hampir mengatakan bahwa mereka adalah ras yang lebih rendah. Itu tidak benar. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir, di alam surga, Dewa Naga adalah makhluk tertinggi dari ras Dewa Purba. Karena mereka adalah bagian dari ras Dewa Purba, Dewa Naga pasti sangat kuat. Mengapa mereka tidak ada di alam surgawi? Mungkinkah tujuh alam surgawi sudah ada lebih lama daripada alam surga? Itu tidak mungkin terjadi. Meskipun mereka berada di dunia yang berbeda, mereka berada di pesawat yang sama. Selain itu, mereka menyebut alam surga sebagai tanah yang terlupakan. Dalam bidang waktu yang sama, alam pasti terbentuk pada waktu yang sama. Zaman primordial alam manusia, zaman primordial alam surga, dan zaman primordial tujuh alam surgawi seharusnya berada pada waktu yang sama. Dewa Naga adalah bagian dari ras Dewa Purba. Entah itu teknik gerakan atau seni ilahi, mereka tidak kalah dengan ras di alam surgawi. Tapi Tian Sha belum pernah mendengar tentang Dewa Naga. Feng Wuchen semakin bingung semakin dia memikirkannya. Mungkinkah Dewa Naga tidak berada di tujuh alam surgawi sejak awal? Feng Wuchen hanya bisa sampai pada kesimpulan ini. Lupakan saja, waktu adalah jawaban terbaik. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Tian Sha, apa pendapatmu tentang teknik gerakan Dewa Naga? Feng Wuchen bertanya. Ini sangat menakutkan. Ini paling cocok untuk pembunuhan, membuat musuh lengah. Saya belum pernah melihat teknik gerakan yang begitu mengerikan. Tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai seni ilahi, kata Tian Sha dengan hormat. Lalu menurutmu seberapa kuat tubuh emasku yang tidak bisa dihancurkan? Apakah ada ras di tujuh alam ilahi yang memiliki tubuh fisik yang kuat? Feng Wuchen bertanya lagi. Tubuh emas Chen yang tidak dapat dihancurkan begitu kuat sehingga saya belum pernah melihat orang yang lebih kuat dari Chen pada tingkat kultivasi yang sama. Meskipun ras kuat dari tujuh dunia ilahi memiliki tubuh fisik yang kuat, mereka belum mencapai tingkat keabadian dan tidak dapat dihancurkan. Titik-petik dua, Tian Sha mengirimkan suaranya. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin malu. Emanasi surga merasa sangat malu ketika mendengar kata-kata, ras inferior, keluar dari mulut mereka sendiri. Keterampilan pergerakan dan seni dewa-dewa naga adalah hal-hal yang tidak dimiliki oleh ras kuat dari tujuh alam dewa. Dari mana asal ras inferior? Mengapa dewa naga disebut ras inferior? Mengapa saya merasa bahwa ras dari tujuh alam ilahi hanya biasa-biasa saja? Ambil contoh ras monyet ilahi, sepertinya saya juga tidak terlalu kuat. Feng Wuchen bertanya lagi. Tian Sha kaget dan panik. Dia buru-buru berkata dengan hormat, saya tidak tahu, tapi rumor ini selalu ada di tujuh alam ilahi. Bagus kalau mereka adalah ras inferior. Suatu hari nanti, saya akan memberitahu mereka seberapa kuat ras inferior dari tujuh alam ilahi. Feng Wuchen menyeringai. Dia menantikan hari itu. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Feng Wuchen mendesak energi ilahinya dan berteriak pelan. Seluruh tubuhnya langsung diliputi cahaya kemasan, seolah-olah dilemparkan dari pilar energi emas, memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Saat aku berada di alam surga, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan adalah tubuh fisik terkuat para dewa naga. Bahkan ayahku, dewa naga, adalah orang terakhir yang mengolahnya. Sekarang setelah aku sampai di tujuh alam ilahi, aku secara tidak sengaja telah menaikkan level tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, Gumam Feng Wuchen Meskipun tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan itu abadi dan tidak dapat dihancurkan, ia masih dapat terluka. Fakta bahwa tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan masih dapat dibangkitkan berarti ini hanyalah tahap pertama. Saya bertanya-tanya seberapa kuat tahap selanjutnya. Saya sungguh menantikannya. Feng Wuchen menebak, gelombang kegembiraan di dalam hatinya. Munculnya tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan memenuhi Feng Wuchen dengan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Berapa banyak tahapan yang dimiliki tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan? Apakah Dewa Naga ada di tujuh alam ilahi? Dengan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya, Feng Wuchen memasuki kondisi kultivasi. Budidaya ini berlangsung selama tiga bulan, dan budidayanya melonjak ke tingkat penguasa ilahi bintang lima. Dia menerobos dua bintang dan kekuatan tempurnya melonjak. Tiga bulan di alam ilahi hanya lebih dari setengah bulan di dunia luar. Meskipun penduduk kuil tak tertandingi hanya memiliki pagoda linglong, budidaya mereka juga meningkat pesat. Kuil tak tertandingi tidak diragukan lagi telah menjadi eksistensi terkuat kedua di Star Salt Lane. Saat semua orang dengan gembira membicarakan peningkatan kultivasi mereka, Wei Yun datang ke kuil tak tertandingi. Melapor ke Chen, klan monyet ilahi telah mengirim seseorang ke sana. Mereka berada di kamar dagang, mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Chen. Wei Yun melaporkan dengan hormat. Oh, klan monyet ilahi. Mata Feng Wuchen berbinar ketika mendengar ini. Dia berkata dengan penuh semangat, hebat. Mereka akhirnya sampai di sini. Setelah mendengar klan monyet ilahi, pikiran Feng Wuchen dipenuhi dengan batu giyok hijau yang mendalam. Hanya klan monyet ilahi yang memiliki harta karun seperti batu giyok hijau yang mendalam. Tidak mungkin mendapatkannya dari tempat lain. Kekuatan giyok hijau yang mendalam masih segar dalam ingatan Feng Wuchen. Jika dia memiliki sepotong giyok hijau mendalam lainnya sekarang, Feng Wuchen dapat menembus level penguasa ilahi bintang enam dalam sekejap. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Bukankah Chen membunuh orang-orang dari klan monyet ilahi? Anda tidak perlu terlalu bersemangat hanya dengan mendengar tentang klan monyet ilahi. Su Feng memandang Feng Wuchen dengan aneh. Chen, apakah kamu akrab dengan klan monyet ilahi? Yang Mei Er bertanya, jarang sekali melihat Feng Wuchen begitu bersemangat. Tidak familiar? Saya tidak tahu. Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen benar-benar tidak mengenal klan monyet ilahi. Dia baru saja membunuh Leilai dan beberapa anggota klan monyet suci lainnya yang tidak dia kenal. Semua orang terdiam. Ayo pergi ke kamar dagang. Feng Wuchen tersenyum bahagia, terlihat sangat cemas. Wei Yun berkata dengan hormat, Chen, tolong. Liu Wuchen dan Duan Musuan saling memandang dan segera mengikuti. Liu Wuchen, Pernahkah kamu mendengar tentang klan monyet ilahi? Xiao Yao Aotian bertanya dengan suara rendah. Tidak. Liu Wuchen menggelengkan kepalanya. Kebetulan sekali, aku juga belum pernah mendengarnya. Xiao Yao Aotian berkata dengan serius. Liu Wuchen. Kamar dagang bintang roh. Wu Hao, Gao Moyang, dan yang lainnya sedang menerima orang-orang dari klan monyet ilahi. Mereka sangat sopan. Wu Hao dan yang lainnya yang berasal dari dunia dewa utama mengenal klan monyet ilahi dengan lebih baik. Tentu saja, mereka tidak berani mengabaikannya. Presiden, Chen ada di sini. Wei Yun memasuki aula utama dan melaporkan dengan hormat. Feng Wu Chen, Liu Wuchen, dan yang lainnya memasuki aula utama. Melihat Feng Wu Chen masuk, Wu Hao dengan cepat berkata dengan hormat, Chen, ini adalah orang-orang dari klan monyet ilahi. Pria parubaya itu berkata dengan sopan, Salam, Chen. Feng Wu Chen tersenyum bahagia dan berkata, Bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya? Feng Wu Chen bertanya meskipun dia sudah mengetahui jawabannya. Klan monyet ilahi datang ke dunia roh bintang baik untuk cincin luar angkasa atau untuk menyelidiki kebenaran. Belum lama ini, klan monyet ilahi mengirim orang ke kamar dagang Star Spirit untuk membeli cincin luar angkasa, tetapi mereka menghilang. Jadi Patriark mengirim kami untuk menyelidiki dan membeli beberapa cincin luar angkasa dari Chen. Tiga cincin luar angkasa. Pemimpinnya tersenyum sopan dan tidak mencurigai Feng Wu Chen sama sekali. 1846. Jadi begitu. Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum tipis. Karena kamu tahu tentang triple spesering, kamu harus tahu bahwa aku hanya menukarnya dengan harta karun. Jangan khawatir, Chen. Kami sudah menyiapkan harta karunnya, kata pria lain dengan sopan. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Satu cincin tiga ruang dan 30 miliar harta karun. Tentu saja, Chen. Aku lupa memperkenalkan diri. Maafkan aku. Pemimpinnya segera berkata, saya Lei Qingshan. Ini Lei Muyun dan ini Lei Suang. Ketiga pria itu semuanya adalah kaisar ilahi dan sangat kuat. Lei Qingshan melanjutkan, Chen, Lei Lei datang ke kamar dagang. Seharusnya Chen juga melihat mereka. Tahukah kamu di mana mereka? Mereka sudah mati. Feng Wu Chen menjawab tanpa ragu-ragu. Chen, suara Tian Sha langsung terdengar. Dia sepertinya mengkhawatirkan sesuatu. Mati. Lei Qingshan dan yang lainnya terkejut. Wu Hao dan Liu Wuhan juga terkejut. Mereka memandang Feng Wu Chen pada saat bersamaan. Pantas saja kita tidak melihat mereka sejak hari itu. Mereka pasti dibunuh oleh Chen. Gao Moyang menebak dalam hatinya. Dia sangat yakin dengan tebakannya. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Ya, dan saya membunuh mereka. Chen membunuh. Membunuh mereka. Lei Qingshan dan yang lainnya tercengang. Dia membunuh mereka dan mengakuinya dengan mudah. Namun, Feng Wu Chen sendiri yang mengakuinya. Lei Qingshan dan yang lainnya tidak mempercayainya. Lei Muyun tertawa datar. Apakah kamu bercanda, Tuan Muda Chen? Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya tidak bercanda. Saya memang membunuh mereka. Untuk menghindari menyinggung klan monyet ilahi, saya akan jujur kepada Anda. Feng Wu Chen membunuh orang-orang klan monyet ilahi dan masih tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia tidak ingin menyinggung klan monyet ilahi. Ya Tuhan, logika macam apa ini? Kulit Wu Hao dan ketiga tetua berkedut. Liu Wuhan dan Yang Meier membelalakkan mata mereka. Kamu membunuh seseorang dan berkata kamu tidak ingin membuat musuh. Aku khawatir hanya Tuan Muda Chen yang berani mengatakan itu. Mengesankan, aku mengagumimu. Duanmu suan diam-diam mengacungkan jempol pada Feng Wu Chen. Melihat ekspresi tercengang Lei Qingshan dan dua orang lainnya, Feng Wu Chen melanjutkan, Tentu saja, aku membunuh mereka karena suatu alasan. Mereka ingin membunuhku dan mencuri metodeku dalam menyempurnakan cincin spasial. Terlebih lagi, ketika Lei Lai dan Yang lainnya datang ke tempat itu. Kamar dagang, mereka sangat arogan. Presiden Wu dan Yang lainnya bisa bersaksi untuk saya. Lei Qingshan dan dua orang lainnya secara bersamaan memandang Wu Hao dan Gao Moyang. Wu Hao kemudian menceritakan apa yang terjadi, termasuk bagaimana Lei Lai memohon pada Feng Wu Chen. Saat itu, sebelum Chen dan saya tiba di kamar dagang, kami sudah bertemu mereka. Wei Yun kemudian menceritakan situasinya. Sebenarnya ada hal seperti itu. Kami bahkan tidak mengetahuinya. Bukankah ini terlalu sombong? Su Feng kaget. Ini hanya penindasan. Duanmu suan mendengus dingin. Sungguh memalukan bagi klan monyet ilahi. Wajah Yang Mayer penuh dengan penghinaan. Lei Qingshan dan dua lainnya sangat malu. Mereka tahu bahwa mereka dibunuh oleh Feng Wu Chen, tetapi sekarang mereka tidak bisa berkata-kata. Saya tidak ingin bermusuhan dengan klan monyet ilahi, jadi saya katakan terus terang. Jika tidak, jika saya tidak mengatakannya, tidak akan ada yang tahu bahwa saya membunuh mereka. Saya harap Anda mengerti, kata Feng Wu Chen. Lei Lai dan yang lainnya menuai apa yang mereka tabur. Kamu tidak bisa menyalahkan Chen dalam hal ini. Sejujurnya, kalau itu aku, aku juga akan melakukan hal yang sama, apalagi Chen. Kata Lei Shuang. Lei Qingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen telah menyelamatkan mereka sekali. Dia telah memberikan cukup banyak wajah kepada klan monyet ilahi. Terlebih lagi, mereka memintanya, jadi mari kita hentikan masalah ini. Lei Qingshan dan yang lainnya masuk akal. Selain itu, mereka harus membeli cincin spasial dari Feng Wu Chen. Di seluruh tujuh alam dewa, hanya keluarga Feng Wu Chen yang akan melakukannya. Jika terjadi konflik, mereka bisa melupakan lingkaran spasial. Bagus kalau kamu bisa mengerti. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, saya telah menyiapkan 10 cincin spasial rangkap 3 sebagai permintaan maaf kepada klan monyet ilahi. Dengan itu, dia membalik telapak tangannya, dan 10 cincin spasial rangkap 3 muncul di telapak tangan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen kemudian menyerahkannya kepada Lei Qingshan. 10. Lei Qingshan dan dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Feng Wu Chen mengeluarkan 10 cincin sekaligus. 1 cincin bernilai 30 miliar harta karun langit dan bumi. Orang hanya bisa membayangkan berapa nilai 10 cincin. Chen, bukankah 10 dering terlalu banyak? Meskipun Chen membunuh Lei Lai dan yang lainnya, itu bukan salah Chen. 10 cincin spasial rangkap 3 memang terlalu banyak. Lei Qingshan tersenyum pahit. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan tersenyum. Anggap saja aku berteman dengan klan monyet ilahi. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Ini, Lei Qingshan berada dalam posisi yang sulit. Dia merasa 10 cincin itu terlalu mahal dan dia memanfaatkannya. Melihat ekspresi sulit Lei Qingshan, Feng Wu Chen berkata, Mengapa? Kamu tidak mau berteman denganku? Tidak, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Jika itu masalahnya, maka aku harus berterima kasih kepada Chen. Lei Qingshan berkata dengan cepat. Dia bisa memilih untuk tidak berteman dengan siapapun, tapi dia harus berteman dengan Feng Wu Chen. Bocah ini sangat pintar. Dia berhasil membodohi mereka hanya dengan beberapa kata. Sekarang, dia mencoba memancing ikan besar. Tian Sa diam-diam terkesan. Mengapa Chen mencoba mengjilat klan monyet ilahi? Dengan status Chen, seharusnya tidak demikian. Kecuali Chen punya motif lain. Duan musuhan mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Su Feng, Liu Wu Hen, dan yang lainnya saling memandang dan melihat sesuatu di mata satu sama lain. Mereka sudah mengenal Chen begitu lama, tetapi mereka belum pernah melihat Chen memperlakukan orang lain dengan begitu buruk. Bahkan jika itu adalah tetua agung menara ilahi alkemis, Feng Wu Chen tidak memperlihatkan wajahnya. Pasti ada sesuatu yang salah. Su Feng dan yang lainnya sangat yakin akan hal itu. Chen, jangan bilang kamu berencana menukar lima kali cincin luar angkasa dengan giyok hijau misterius. Tian Sa bertanya melalui transmisi suara. Lima kali cincin luar angkasa. Aku tidak bisa menyebarkannya, kalau tidak aku akan mati. Feng Wu Chen menjawab melalui transmisi suara. Lalu apa rencana Chen? Tian Sa bertanya. Biarkan mereka merasakan manisnya dulu. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa klan monyet ilahi pun tidak memiliki banyak batu giyok hijau misterius. Itu adalah harta karun yang dipelihara oleh langit dan bumi, dan tidak tumbuh dalam sekejap. Bagaimana menurutmu akan terjadi ketika mereka merasakan tiga kali cincin luar angkasa? Feng Wu Chen menjawab sambil tersenyum. Chen, brilian. Tian Sa menjawab melalui transmisi suara. Chen adalah orang yang lugas, tapi kita tidak bisa mengambil sepuluh cincin luar angkasa Chen secara gratis. Jika tidak, Patriark akan menghukum kita dengan berat saat kita kembali. Lei Muyun tiba-tiba berkata. Begitu dia selesai berbicara, Lei Muyun mengeluarkan permata hijau seukuran buah lengkeng dari cincin penyimpanannya. Giyok hijau misterius. Mata Feng Wu Chen berbinar, dan hatinya bergejolak karena kegembiraan. Ini Giyok hijau misterius klan monyet ilahi. Wu Hao, Gao Moyang, dan yang lainnya juga melebarkan mata. Lei Muyun tersenyum dan berkata, Chen, ini adalah harta karun unik dari klan monyet ilahi kita. Namanya Giyok hijau misterius, dan sangat membantu untuk meningkatkan kultivasi. Saya harap Chen menerimanya. Karena kita berteman, aku tidak akan menolak. Jangan sampai kamu merasa tidak nyaman. Feng Wu Chen tersenyum tanpa malu-malu dan menerimanya dengan enggan. Mendengar perkataan Feng Wu Chen, Wu Hao dan Gao Moyang hampir muntah darah. 1847. Apakah Giyok hijau yang mendalam itu? Liu Wu Hen dan Duan Musuan terkejut dan penasaran. Mereka dapat melihat Wu Hao dan Gao Moyang terkejut. Itu jelas bukan harta karun biasa. Feng Wu Chen menerimanya tanpa ragu-ragu, yang membuat Liu Wu Hen dan yang lainnya semakin penasaran. Lagi pula, tidak banyak harta karun yang bisa menarik perhatian Feng Wu Chen. Harta yang diinginkan Feng Wu Chen pasti sangat kuat. Mereka telah melihat banyak harta karun yang dapat meningkatkan budidaya. Kuil tak tertandingi memiliki banyak, namun harta karun yang unik bagi klan monyet ilahi sangatlah berharga. Bolehkah saya bertanya, apakah batu Giyok hijau yang mendalam itu sangat kuat? Duan Musuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lei Qing San tersenyum tipis. Adik, Giyok hijau yang mendalam memang sangat kuat. Semakin tua, semakin murni energi yang dikandungnya. Berbeda dengan harta karun biasa. Giyok hijau mendalam cocok bagi semua kultifator untuk meningkatkan kultifasi mereka, tambah Lei Suang. Jadi begitu, Duan Musuan mengangguk. Lei Qing San tidak menjelaskan kekuatan Giyok hijau yang mendalam. Menurut pendapat Duan Musuan, batu Giyok hijau yang mendalam hanya sedikit lebih kuat dari harta karun biasa. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Terima kasih. Chen, kamu terlalu sopan. Dibandingkan dengan sepuluh cincin tiga ruang, Giyok hijau ku yang mendalam bukanlah apa-apa. Lei Mu Yun tersenyum canggung. Di antara teman-teman, yang penting adalah pemikirannya, bukan kuantitasnya. Feng Wu Chen tersenyum bahagia. Dia sangat gembira. Giyok hijau mendalam ini cukup bagi Feng Wu Chen untuk menerobos ke alam dewa bintang enam. Coba pikirkan, betapa menakutkannya menerobos ke alam dewa bintang tiga dalam waktu setengah bulan. Tiansa, apakah kamu melihatnya? Mereka memberiku sepotong cian jade yang mendalam bahkan sebelum aku memintanya. Begitu mereka merasakan triple spasering, hehehe, mereka akan memberiku banyak cian jade yang mendalam. Haha, Feng Wu Chen tidak bisa menahan tawa. Tiansa. Tentu saja, meskipun Feng Wu Chen mengatakan itu untuk black green jade, dia tidak membiarkan ras monyet ilahi menderita kerugian apapun. Masing-masing mengambil apa yang mereka perlukan. Feng Wu Chen sangat gembira, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Ia kemudian bertanya sambil tersenyum, Lei Qing Shan, berapa banyak tiga cincin spasial yang dibutuhkan oleh Patriar Klan Monyet Ilahi? Mendengar ini, Lei Qing Shan dan dua lainnya saling memandang. Lei Qing Shan berkata, Patriar berharap Chen dapat menyediakan 30 cincin luar angkasa tiga. Setelah mengatakan itu, Lei Qing Shan melihat ekspresi Feng Wu Chen. Dia sepertinya khawatir akan meminta terlalu banyak. Namun, apa yang dikatakan Feng Wu Chen selanjutnya membuat Lei Qing Shan dan yang lainnya tercengang? Feng Wu Chen bertanya dengan heran, hanya 30. Pertanyaan retoris Feng Wu Chen mengejutkan Lei Qing Shan dan dua lainnya. Mereka menatap Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar. Apakah dia mengeluh karena jumlahnya terlalu sedikit? Uh, ini sudah 30. Lei Qing Shan menganggup dengan bingung. Saya punya 30 di sini, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata dengan santai. Setelah mengatakan itu, Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan 30 triple spas rings muncul dari udara tipis. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan mereka melayang di depan Lei Qing Shan. Lei Qing Shan dan dua lainnya tercengang saat melihat itu. Selain 10 sebelumnya, ada total 40 triple spas rings. Feng Wu Chen bisa mengeluarkan begitu banyak artefak abadi yang kuat sekaligus. Apakah dia tidak perlu waktu untuk memperbaikinya? Lei Qing Shan dan yang lainnya berpikir bahwa mereka harus menunggu beberapa saat. Mereka tidak pernah menyangka Feng Wu Chen akan memiliki stok sebanyak itu. Terima kasih Chen. Terima kasih, Chen. Lei Qing Shan sangat gembira. Dia begitu gembira hingga dia hampir berlutut dan bersujud. Sama-sama, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Lei Qing Shan kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Feng Wu Chen. Dia tersenyum sopan dan berkata, Chen, ini ada 30 cincin luar angkasa 3. Tetua secara pribadi memeriksanya. Chen, kamu dapat memeriksanya. Feng Wu Chen menyimpan cincin penyimpanan itu dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu memeriksanya. Saya percaya pada suku monyet ilahi. Setelah mendengar kata-kata Feng Wu Chen, Lei Qing Shan dan dua lainnya tidak bisa menahan perasaan hangat di hati mereka. Senang rasanya bisa dipercaya. Bukan karena Feng Wu Chen tidak ingin memeriksanya, tetapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa jumlah astronomis harta karun surgawi. Terima kasih, Chen, atas kepercayaanmu. Chen, kamu adalah temanku. Kami pastinya berteman. Jika ada kesempatan di masa depan, saya ingin mengundang Chen ke suku monyet ilahi sebagai tamu, kata Lei Qing Shan sambil tersenyum. Baiklah, saya pasti akan berkunjung jika ada kesempatan, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum, sebentar lagi, saya akan pergi ke dunia Dewa Utama. Chen, kamu akan pergi ke dunia Dewa Utama. Wu Hao bertanya dengan kaget. Feng Wu Chen mengangguk sedikit dan berkata, ya, saya memiliki urusan penting lainnya yang harus diselesaikan, jadi saya harus pergi ke dunia Dewa Utama. Jangan khawatir, Presiden Wu, Ye Ming, dan situ Hao akan memberi anda pil, artefak, dan rune. Melihat Gao Moyang, Feng Wu Chen melanjutkan, jika penatua Gao tidak keberatan, anda dapat pergi ke kuil tak tertandingi untuk belajar. Ini akan berguna bagi dunia alkemis anda. Terima kasih, Chen. Pak Tua pasti akan pergi dan belajar. Gao Moyang sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih dengan tangan ditangkupkan. Lei Suang tersenyum bahagia, alangkah baiknya jika Chen pergi ke dunia Dewa Utama. Dengan begitu, kita bisa lebih sering bertemu. Akan jauh lebih mudah untuk mengisi kembali energi cincin luar angkasa. Kirim saja spesering langsung ke markas. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, tapi jangan membocorkan beritanya. Saya tidak ingin terlalu banyak masalah. Jangan khawatir, Chen. Kami tidak akan membocorkan satu katapun. Lei Muyun tersenyum. Meskipun Lei Qingshan dan yang lainnya jauh lebih tua dari Feng Wu Chen, mereka menghormati Feng Wu Chen dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Lei Qingshan tersenyum, sepertinya Chen benar-benar bekerja sama dengan kantor pusat. Saya sudah menebaknya ketika kepala Baren Cloud pergi ke klan Monyet Ilahi untuk menyampaikan berita. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum, bekerja dengan kamar dagang akan memungkinkan saya mendapatkan harta dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Mengapa tidak? Itu benar. Lei Shuang tersenyum. Kesannya terhadap Feng Wu Chen menjadi semakin baik. Seolah-olah dia menyesal tidak mengenalnya lebih awal. Baiklah, aku tidak akan menahanmu. Tempat ini masih cukup jauh dari klan Monyet Ilahi. Feng Wu Chen tersenyum. Faktanya, dia tidak sabar untuk kembali dan meningkatkan kultifasinya. Chen, kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa di dunia Dewa Utama. Lei Qingshan berkata dengan bangga. Baiklah, sampai jumpa di dunia Dewa Utama. Feng Wu Chen mengangguk. Lei Qingshan dan yang lainnya pergi dengan 40 triple space rings. Mereka sangat gembira. Mereka menantikan untuk kembali ke klan Monyet Ilahi dan melihat ekspresi keterkejutan dan kegembiraan di wajah Patriark dan yang lainnya. Chen, beritahu kami secepatnya. Apa efek dari batu giok hijau yang mendalam? Ini adalah harta karun unik dari klan Monyet Ilahi. Ini jelas bukan barang biasa. Muhong Lian akhirnya bertanya. Feng Wu Chen melirik Muhong Lian dan memuji. Nona Muhong Lian lebih perhatian. Anda memiliki mata yang bagus. Wu Hao kemudian berkata, giok hijau mendalam dari klan Monyet Ilahi diinginkan oleh semua ahli top di tujuh dunia Dewa. Efek dari giok hijau mendalam sangat kuat. Semakin cepat seseorang menyerapnya, semakin cepat pula budidaya seseorang akan meningkat. Sederhananya, batu giok hijau yang mendalam tadi dapat membantu terobosan Chen dalam 2 hingga 3 hari. Apa? Terobosan dalam 2 hingga 3 hari? Liu Wu Hen dan yang lainnya berseru serempak. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tidak heran Feng Wu Chen begitu tidak tahu malu. Giok hijau yang mendalam memiliki efek yang sangat mengerikan. 1848 Tidak heran Chen begitu tidak tahu malu dan mengambil batu giok hijau yang mendalam tanpa sepatah katapun. Duan musuhan memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Xiao Yao Aotian melanjutkan, Tuan muda Chen, Anda menjebak saya. Feng Wu Chen memutar matanya dan berkata dengan kesal, bagaimana saya bisa menipu orang. Yang lain harus mengantri untuk mendapatkan triple space ring, tapi saya memberikannya kepada mereka dan memberi mereka 10 cincin tambahan. Jadi Chen selalu tahu tentang efek mengerikan dari batu giok hijau yang mendalam. Mu Honglian tersenyum tipis. Aku tahu, selama itu adalah harta karun, tidak ada yang tidak aku ketahui, kecuali belum pernah dilihat sebelumnya. Feng Wu Chen tersenyum bangga. Feng Wu Chen mengetahuinya karena Tian Sha memberitahunya. Chen, kenapa kamu tidak menggunakan space ringsmu untuk menukar harta karun yang begitu menakutkan? Su Feng dengan cepat bertanya. Sayangnya, saya memiliki cincin luar angkasa dan mereka tidak memiliki giok hijau mendalam sebanyak itu. Bahkan klan monyet ilahi pun tidak memiliki giok hijau mendalam sebanyak itu, kata Feng Wu Chen dengan kecewa. Ketika Feng Wu Chen mengatakan ini, Liu Wu Hen dan yang lainnya kecewa. Mereka awalnya ingin menggunakan giok hijau mendalam untuk meningkatkan budidaya mereka, tetapi siapa yang mengira bahwa klan monyet ilahi tidak memiliki banyak giok hijau mendalam untuk meningkatkan budidaya mereka. Peluangnya terlalu kecil. Chen, bukan tidak mungkin mendapatkan batu giok hijau yang mendalam. Patua tidak tahu tentang yang lain, tapi jika Chen muncul, dia mungkin bisa mendapatkannya. Wu Hao tersenyum tipis. Kita akan membicarakan ini nanti. Presiden Wu, tiga tetua, selamat tinggal. Feng Wu Chen tersenyum dan berjalan keluar aola. Chen, cepat ambilkan aku giok hijau mendalam. Aku ingin meningkatkan kultifasiku. Duanmu Xuan bergegas keluar seolah sedang terbang. Apakah kamu tidak suka mengandalkan dirimu sendiri untuk berkultifasi? Feng Wu Chen bertanya. Itu bukan ide yang bagus. Naif dan kekanak-kanakan. Saya pasti akan menolaknya, kata Duanmu Xuan dengan wajah serius. Apakah begitu? Feng Wu Chen mengerutkan bibirnya. Saya juga benci pemikiran tidak ambisius seperti ini. Dalam hidup, siapa yang tidak ingin dengan mudah meningkatkan kultifasinya? Siapa yang tidak ingin memiliki pendukung yang tak terkalahkan? Xiao Yao Aotian juga menyusul. Itu benar. Pemikir hebat berfikir yang sama. Duanmu Xuan setuju. Yah, meskipun kalian berbicara omong kosong dengan serius, sepertinya memang begitu. Feng Wu Chen mengangguk. Apakah maksud Chen dia setuju? Duanmu Xuan bertanya dengan gembira. Saya tidak setuju, jawab Feng Wu Chen tanpa ragu-ragu, lalu terbang menjauh. Chen, Chen Chen, Saudara Feng, Paman Feng, Kakek Feng, Duanmu Xuan dan Xiao Yao Aotian berteriak saat mereka mengejarnya. Liu Wu Hen, Su Feng, dan Yang Mei Er semuanya tercengang. Kedua bajingan ini bahkan bisa mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu untuk meningkatkan budidaya mereka. Liu Wu Hen berkata dengan nada menghina, tak tahu malu. Tidak kusangka mereka adalah tuan muda dari faksi besar. Dua bajingan tak tahu malu. Wajahmu Honglian sedingin es, dan dia ingin mencabik-cabik Duanmu Xuan dan Xiao Yao Aotian. Su Feng berkata, sejujurnya, jika saya benar-benar bisa mendapatkan harta karun yang menakutkan seperti batu giyok hijau yang mendalam, apalagi kata-kata yang tidak tahu malu, saya bisa mengatakan apapun yang saya inginkan. Liu Wu Hen dan Yang lainnya benar-benar terdiam, dan mereka memandang Su Feng dengan mata pembunuh. Pada saat itu, Su Feng gemetar seolah-olah dia jatuh ke dalam budang es. Dia segera tertawa datar dan berkata, jangan menganggapnya serius, aku hanya mengatakannya. Setelah kembali ke kuil peerless, Feng Wu Chen segera memasuki cincin ilahi. Feng Wu Chen dengan senang hati mengeluarkan giyok hijau yang mendalam dan berkata, dengan giyok hijau yang mendalam ini, saya dapat menerobos menjadi dewa bintang enam. Atau bahkan bintang tujuh, haha. Chen, batu giyok hijau mendalam ini bahkan lebih kuat daripada yang kamu dapatkan dari Leilai terakhir kali. Kamu mungkin benar-benar bisa menerobos menjadi dewa bintang tujuh, Tian Sa mengirimkan transmisi. Esensi Avatar Jiwa Menekan kegembiraan di hatinya, Feng Wu Chen memadatkan avatar jiwa esensi dan segera duduk bersila untuk mengembangkan seni dao surgawi. Giyok hijau yang sangat besar mengandung energi murni dalam jumlah besar. Dia hanya perlu menyerapnya dengan gila-gilaan dan tidak perlu memperbaikinya sama sekali. Segera setelah dia mulai berkultivasi, Feng Wu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya melonjak dengan cepat. Sangat cepat. Haha, ini barang yang sangat bagus. Feng Wu Chen tidak bisa menahan tawa. Dengan bantuan 16 avatar jiwa esensi, budidaya Feng Wu Chen melonjak seolah-olah dia telah curang. Energi murni dari batu giyok hijau yang mendalam juga menurun dengan kecepatan yang terlihat. Dalam waktu singkat, giyok hijau yang sangat besar menjadi lebih kecil. Dalam dua jam, Feng Wu Chen menerobos ke alam dewa bintang enam. Dengan kecepatan yang luar biasa, di seluruh tujuh alam dewa, jika Feng Wu Chen mengatakan dia yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka yang pertama. Siapa yang bisa menembus bintang satu dalam dua jam? Seiring berjalannya waktu, dua jam berlalu, di bawah hirup-hirup penyerapan Feng Wu Chen dan avatar jiwa esensinya, Feng Wu Chen berhasil menerobos ke alam dewa bintang tujuh. Hanya dalam empat jam, Feng Wu Chen melompati dua bintang berturut-turut. Kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Melihat ke seluruh tujuh alam dewa, hanya ada giyok hijau mendalam yang dapat memiliki efek mengerikan. Benar-benar melampaui imajinasi. Haha, menerobos menjadi bintang dua dalam empat jam. Dengan harta karun yang begitu mengerikan, tak heran klan monyet ilahi bisa bangkit. Feng Wu Chen sangat gembira. Selamat kepada Chen karena berhasil menembus dewa bintang tujuh, suara hormat Tiansya terdengar. Feng Wu Chen mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan penuh semangat, Setelah saya mengkonsolidasikan wilayah saya, kekuatan tempur saya masih dapat meningkat sedikit lagi. Saya harus mampu bersaing dengan dewa bintang sembilan. Dengan kekuatan sejati Chen saat ini, aku khawatir tidak ada tandingannya di bawah penguasa ilahi, Tiansya menyampaikan. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Jika aku bertemu dengan dewa ilahi bintang sembilan yang berada di puncak yang kuat, aku khawatir aku juga tidak akan menjadi tandingannya. Perbedaan alam di alam dewa terlalu besar. Tentu saja, mengeluarkan embryo pedang adalah masalah lain. Embryo pedang adalah kartu truf terkuat Feng Wu Chen. Kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan. Feng Wu Chen memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat menggunakan kekuatan embryo pedang untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik puncak dewa bintang sembilan. Kapan Chen berencana pergi ke alam dewa utama? Tiansya bertanya. Awalnya, aku berencana pergi dua hingga tiga bulan kemudian. Tapi sekarang, sepertinya itu tidak perlu. Semakin cepat aku pergi ke alam dewa utama, semakin baik. Aku perlu melakukan perjalanan kembali ke alam surga secepatnya. Mungkin, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum bahagia. Apakah spanduk haus darah benar-benar sekuat itu? Tiansya mentransmisikan. Spanduk haus darah adalah senjata dewa legendaris di alam surga. Dengan kata lain, itu adalah senjata dewa kuno. Itu tidak kalah dengan senjata dewa di alam dewa. Senjata dewa kuno bahkan lebih kuat daripada yang aku sempurnakan. Bagaimana menurutmu? Feng Wu Chen tersenyum. Apakah semua kekuatan kuno Tuan Muda Chen berasal dari saman kuno juga? Tiansya menebak. Itu benar. Sayang sekali kekuatan kuno dunia fana tidak sekuat asal ilahi. Mungkin karena alam bumi, atau mungkin karena alasan lain. Aku juga tidak terlalu yakin. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Terkadang, Feng Wu Chen juga curiga hal itu terjadi karena alasan lain. Mereka semua berasal dari time plane yang sama. Sebagai kekuatan kuno, bagaimana bisa ia kalah dengan asal ilahi? Tiansya, apakah ada kekuatan kuno di tujuh alam dewa? Feng Wu Chen tiba-tiba bertanya. Ya, kekuatan kuno yang digunakan Chen untuk membunuh Fu Tian yang sangat mirip dengan kekuatan kekosongan tujuh alam dewa, Tiansya mentransmisikan. 1849. Oh, kekuatan penghancuran kekosongan. Feng Wu Chen terkejut. Sebenarnya ada kekuatan kuno yang mirip dengan kekuatan kekosongan. Benar, aku pernah melihat seorang ahli menggunakan kekuatan penghancur ruang. Auranya sama dengan aura Chen, namun jauh lebih kuat daripada aura Chen, Tiansya menyampaikan. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu, ada kekuatan kuno serupa di dunia ini. Lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu persis sama. Hanya saja Chen lebih lemah, Tiansya mengirimkan. Selain kekuatan penghancur kekosongan, apakah ada kekuatan kuno lainnya? Feng Wu Chen bertanya. Saya hanya melihat kekuatan penghancuran ruang. Saya belum pernah melihat kekuatan kuno lainnya, Tiansya menyampaikan. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, karena kekuatan penghancur kekosongan ada, pasti ada kekuatan kuno lainnya. Saya belum menemukannya di alam surga, tetapi pasti ada beberapa di tujuh dunia dewa. Apa hubungan antara kekuatan tersebut? Kekosongan dan kekuatan penghancur kekosongan. Dua kekuatan kuno dengan aura yang sama dan kekuatan berbeda mungkin benar-benar berhubungan. Lupakan saja, aku akan memikirkannya di masa depan. Aku akan mengkonsolidasikan wilayahku dulu, kata Feng Wu Chen pada dirinya sendiri. Dia kemudian terus mengembangkan dan mengkonsolidasikan wilayahnya sebagai dewa bintang tujuh. Jika Chen tidak bertanya, aku tidak akan menyadarinya. Sepertinya ada kekuatan kuno lainnya di tujuh dunia dewa. Mereka belum muncul atau berada di tangan ahli top, pikir Tian Sha untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, Feng Wu Chen keluar dari cincin dewa. Dia telah mengkonsolidasikan wilayahnya sebagai dewa bintang tujuh dan kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat. Peningkatan pesat dalam kultivasinya membuat Feng Wu Chen merasa segar dan riang. Matanya dipenuhi keyakinan. Sangat nyaman. Feng Wu Chen menggeliat dan berkata, tubuhnya berderak seperti petasan. Chen, kamu akhirnya keluar. Sesuatu telah terjadi. Saat dia sedang meregangkan tubuhnya, Su Feng bergegas mendekat. Wajahnya dipenuhi kecemasan, dan dia bahkan terluka. Apa masalahnya? Feng Wu Chen bertanya. Su Feng berkata dengan cemas, sesuatu terjadi pada Yang Mei Er dan Liu Wu Hen. Langsung saja, Feng Wu Chen mengerutkan kening. Su Feng kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata Su Feng, Liu Wu Hen, dan beberapa orang lainnya berencana pergi berburu harta karun, namun secara tak terduga menghadapi musuh yang kuat. Yang Mei Er dan Mu Hong Lian sudah terluka parah, dan hanya Liu Wu Hen yang bertahan. Su Feng bergegas kembali untuk mendapatkan bala bantuan. Liu Wu Hen memiliki racun yang mengerikan. Dia masih bisa bertahan, tapi tidak diketahui berapa lama dia bisa bertahan. Tetapi ketika dia kembali, leluhur surgawi dan yang lainnya, serta Yeming, sudah berkultivasi dalam pengasingan. Dia tidak dapat menemukan siapapun untuk membantunya sama sekali. Saat Su Feng sangat cemas dan ingin pergi ke kamar dagang untuk meminta bantuan, Feng Wu Chen keluar. Chen, cepatlah. Wu Hen mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka memiliki tujuh Raja Ilahi, dan yang terkuat adalah Raja Ilahi Bintang 5. Kita tidak bisa melawan mereka sama sekali, kata Su Feng dengan cemas. Pimpinlah dengan cepat, kata Feng Wu Chen dengan suara yang dalam. Di utara, kata Su Feng buru-buru dan segera melayang ke langit. Namun, budidaya Su Feng belum berhasil menembus Dewa Ilahi, jadi kecepatannya terlalu lambat. Feng Wu Chen hanya bisa berteleportasi dengan Su Feng. Musuh-musuhnya semuanya adalah tokoh dikdaya Dewa Ilahi, dan bahkan ada Dewa Ilahi Bintang 5. Feng Wu Chen juga khawatir Liu Wu Hen tidak akan mampu bertahan. Bagaimanapun, Liu Wu Hen hanyalah Dewa Ilahi Bintang 3. Gua tempat tinggal apa? Mengapa Liu Wu Hen tidak mengatakan apapun? Dia tidak akrab dengan Star Sol Realm, kan? Dari mana dia mendapatkan beritanya? Dalam perjalanan, Feng Wu Chen memandang Su Feng dan bertanya. Su Feng berkata, Wu Hen mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja menemukannya ketika dia keluar belum lama ini. Namun, gua tempat tinggalnya memiliki segel yang kuat sehingga dia tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatannya. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Feng Wu Chen bertanya. Entahlah. Sepertinya mereka sudah lama menemukan gua tempat tinggalnya. Tidak lama setelah kami tiba, mereka datang dan menyerang tanpa sepatah katapun. Kami bahkan tidak sempat melaporkan identitas kami sebelum mereka melukai kami. Jika tidak karena Wu Hen menggunakan racun untuk menahan mereka, aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk kembali. Su Feng mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin marah. Desir-desir-desir. Teleportasi digunakan secara berurutan, dan kecepatannya sangat mengerikan. Dalam waktu kurang dari tiga menit, Feng Wu Chen sudah merasakan aura lemah Liu Wu Hen dan yang lainnya. Chen, itu tepat di depan. Su Feng buru-buru berkata. Tiga ribu meter jauhnya, Liu Wu Hen menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan energi beracun untuk melawan tujuh dewa ilahi. Karena racun yang mengerikan, ketujuh dewa ilahi tidak berani mengambil risiko untuk mendekat dan hanya bisa perlahan-lahan menghabiskan kekuatan Liu Wu Hen. Liu Wu Hen terluka parah, dan auranya sangat lemah. Dia hampir tidak bisa bertahan. Kamu tidak bisa bertahan lagi, kan? Tidak peduli seberapa kuat racun Anda, setelah zat ilahi Anda habis, Anda tidak akan dapat melakukan apapun terhadap kami. Waktu kematianmu telah tiba, seorang dewa ilahi bintang tiga mencibir dengan nada mengejek. Kau sedang mendekati kematian. Beraninya kau memata-mata gua tempat tinggal yang kami temukan. Kau tidak bisa menyalahkan kami atas hal ini, kata pemimpin dewa bintang lima itu dengan dingin. Matanya yang menyipit memancarkan aura pembunuh. Kenapa Chen belum datang? Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Liu Wu Hen mengertakan gigi dan berkata, wajahnya sangat pucat dan hatinya terbakar kecemasan. Liu Wu Hen tidak takut mati, tetapi Yang Mei Er dan Muhong Lian terluka parah. Jika dia terjatuh, mereka pasti akan mati. Liu Wu Hen bertahan dengan sekuat tenaga. Bas dengungan. Pemimpin dewa ilahi bintang lima mendesak esensi ilahinya dengan sekuat tenaga. Kekuatan dahsyat mengguncang kehampaan. Dalam radius 10 ribu kaki, rasanya seperti lautan yang bergejolak. Auranya sangat tajam. Tangannya membentuk cakar dan energi hijau yang menakutkan terkondensasi. Pemimpin dewa ilahi bintang lima berkata dengan dingin, racunmu sudah tidak efektif lagi. Nak, terimalah kematianmu dengan patuh. Desir. Bas dengungan. Ketika kata-katanya jatuh, pria itu melambaikan tangannya. Cahaya biru berubah menjadi sambaran petir dan meledak dengan suara yang tajam dan memekatkan telinga. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Kakak Liu, hati-hati. Yang Mayer berteriak panik. Tubuh Liu Wuhen yang sangat lemah sudah bergoyang. Belum lagi menolak kekuatan ini, mustahil baginya untuk menghindarinya. Bertarung, Liu Wuhen memelototi energi mengerikan yang meledak. Dia mengertakan gigi dan berteriak, Ayo. Racun ular unikon giyok. Liu Wuhen dengan paksa mendesak racun ular unikon giyok yang belum pernah dia coba sebelumnya. Ini adalah racunnya yang paling menakutkan. Namun, Liu Wuhen kecewa karena racun ular unikon giyok tidak dapat diaktifkan. Berengsek, jika Anda tidak dapat mengaktifkannya, apa gunanya saya bagi Anda? Liu Wuhen mengertakkan gigi dan mengutuk. Pada saat kritis, racun ular unikon giyok masih belum bisa diaktifkan. Kemarahan Liu Wuhen melonjak. Huh, perlawanan yang tidak ada gunanya. Kata pria itu dengan nada menghina. Ini sudah berakhir. Melihat kekuatan mengerikan mendekat, Liu Wuhen putus asa. Dia dengan cemas berkata, bajingan. Keluar. Ledakan. Pada akhirnya, racun ular unikon giyok masih belum bisa diaktifkan. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu langsung menelan Liu Wuhen. Kaka Liu, yang meyer berteriak ngeri dan sedih. Huh, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Seorang dewa ilahi mencibir dengan nada menghina. Masih ada dua keindahan yang tersisa. Kita bisa menikmatinya sepuasnya. Dewa ilahi lainnya berkata dengan penuh semangat, sambil menatap yang meyer dan muhonglian. Saudaraku, ayo kita serang bersama. Dewa ilahi lainnya meraum dan bergegas menuju yang meyer dan muhonglian. 1850 Desir. Desir. Saat tiga pembangkit tenaga listrik Lord Divine bergegas menuju yang meyer dan muhonglian dengan penuh semangat, di tengah ledakan, dua ledakan sonic yang intens dan menusuk telinga tiba-tiba terdengar, bergegas menuju tiga pembangkit tenaga listrik Lord Divine seperti kilat. Tidak baik, adik muda, hati-hati. Ekspresi pembangkit tenaga listrik Dewa Bintang 5 yang berencana menuju ke gua tiba-tiba berubah drastis. Dia segera berteriak, sudah merasakan dua orang menakutkan itu. Apa? Tiga pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi yang menembak secara eksplosif mengalami perubahan ekspresi drastis pada saat yang sama, semuanya merasakan teror dari kedua kekuatan ini. Ledakan, ledakan, kayu, kayu, kayu. Kecepatan dua pilar cahaya emas itu terlalu menakutkan. Tiga tokoh dikdaya Dewa Ilahi tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Kekuatan tirani langsung menghantam ketiga orang itu, mengguncang mereka hingga mereka muntah darah, sosok mereka melesat seperti bola meriam. Dua kekuatan menakutkan itu datang terlalu tiba-tiba, di luar dugaan semua orang. Pikiran ketiga Dewa Ilahi semuanya tertuju pada yang Meir dan Muhonglian. Bahkan jika mereka merasakan bahaya, sudah terlambat untuk menghindar. Ketiga Dewa Ilahi pingsan di tempat. Kekuatan yang sangat tirani, bagaimana mungkin anak laki-laki itu bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan dalam situasi terluka parah. Bahkan jika dia mengeluarkan esensi darah, itu juga tidak mungkin, pria yang memimpin mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, ekspresinya menjadi serius. Kakak tertua, kakak muda, luka mereka sangat serius. Seorang pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Namun, mereka tidak mengetahuinya, tetapi Yang Meir dan Muhonglian yang terluka parah mengetahuinya. Chen ada di sini, Yang Meir dan Muhonglian sangat gembira. Saat mereka putus asa, Feng Wu Chen bergegas mendekat. Jauh di atas langit, riak-riak energi dihamburkan secara paksa oleh dua kekuatan energi. Di depan Liu Wu Chen yang terluka parah, sosok tambahan muncul. Tepatnya adalah Feng Wu Chen. Pada saat kritis, Feng Wu Chen berteleportasi, menggunakan tubuh fisiknya untuk sepenuhnya memblokir kekuatan mengerikan dari Dewa Bintang 5. Chen, Chen, melihat sosok Feng Wu Chen, saraf tegang Liu Wu Chen langsung mengendur. Tubuhnya menjadi lunak, dan dia langsung pingsan. Pertarungan putus asa itu bisa dikatakan telah menghabiskan seluruh kekuatan Liu Wu Chen. Feng Wu Chen buru-buru mendukung Liu Wu Chen dan berkata, Wu Chen, bagus sekali. Dengan lambayan tangannya, Feng Wu Chen mengirim Liu Wu Chen yang tidak sadarkan diri ke Su Feng. Su Feng segera mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya kepada Liu Wu Chen. Siapa anak ini? Kapan dia muncul? Aku bahkan tidak menyadarinya. Pemimpin kelompok itu mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah Feng Wu Chen. Jadi begitu, dialah yang baru saja menyerang. Saya tidak bisa melihat tingkat kultifasinya, tapi dia tidak lemah, kata Dewa-dewa yang lain sambil mengerutkan kening. Mereka sudah sangat yakin bahwa orang yang menyerang adalah Feng Wu Chen. Selain itu, dia mampu melukai tiga tokoh dikdaya Dewa Ilahi dalam satu gerakan. Jelas sekali betapa kuatnya dia. Apakah kalian baik-baik saja? Feng Wu Chen memandang Yang Meir dan Mu Hong Lian dan bertanya. Mu Hong Lian berkata, kami baik-baik saja. Pulihkan dengan baik, serahkan sisanya padaku. Feng Wu Chen tersenyum acuh-ta'acuh. Melihat keseberang, Feng Wu Chen bertanya, siapa kalian? Kuil Bulan Dunia Bawah, sebuah kekuatan di bawah Kuil Jiwa Bintang, kata pemimpin Dewa-Dewa Bintang V dengan nada dingin dan sedikit arogansi dalam kata-katanya. Jadi itu adalah kekuatan di bawah Star Soul Temple. Pantas saja kamu begitu sombong. Feng Wu Chen tersenyum dingin saat matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Bocah busuk, kamu tidak lemah. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Tuan Dewa lainnya menegur dengan marah. Kamu melukai bangsaku dan hampir mati di tanganmu. Sekarang kamu ingin aku tersesat. Apakah ada hal yang baik di dunia ini? Feng Wu Chen menyipitkan matanya saat niat membunuh yang menggetarkan jiwa menjadi semakin menakutkan. Huh, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pemimpin Dewa-Dewa Bintang V berkata dengan keras saat niat membunuh yang dingin dan menggigit menyebar. Ledakan. Saat pemimpin selesai berbicara, dia tiba-tiba menginjak kehampaan dan sosoknya berubah menjadi sambaran petir biru dan melesat keluar. Serangannya sangat dahsyat dan membuat orang merasa tercekik. Huh, Anda sedang mendekati kematian, kata Su Feng dengan nada menghina. Muhong Lian berkata dengan dingin, dia sudah mati. Pakar Dewa Ilahi Bintang V tiba dalam sekejap mata. Melihat Feng Wu Chen tidak bergerak sama sekali, dia mengira Feng Wu Chen tidak bereaksi. Seringai menghina muncul di wajahnya. Ledakan. Bas, bas. Pukulan yang sangat keras mendarat dengan kuat di dada Feng Wu Chen. Dengan ledakan yang eksplosif, energi kekerasan meluncur dengan liar dan mengguncang kehampaan. Saya pikir kamu sangat kuat. Kamu hanya, setelah memukul Feng Wu Chen dengan pukulan, pemimpin itu mencibir dengan puas. Namun, sebelum dia selesai berbicara, wajahnya berubah. Rasa sakit yang menusuk tulang menyebar dari lengannya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Mata pria itu melebar. Feng Wu Chen tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dan membiarkan pria itu memukulnya. Feng Wu Chen tidak hanya baik-baik saja, tetapi pria itu malah merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Pukulan kakak magang senior bahkan tidak bisa menggoyahkan anak itu. Bagaimana mungkin? Seorang dewa ilahi tercengang. Ketakutan melonjak di hatinya. Apakah aku melihat sesuatu? Kakak magang senior adalah dewa ilahi bintang 5. Anak laki-laki itu sama sekali tidak terluka. Para dewa ilahi lainnya mengeluarkan keringat dingin karena ketakutan. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Feng Wu Chen secara langsung menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk menghadapi dewa ilahi bintang 5 secara langsung. Kekuatannya sangat kejam. Hanya itu yang kamu punya. Feng Wu Chen tidak berekspresi. Suaranya sedingin es. Kultivasi Chen meningkat lagi. Mu Honglian sedikit mengernyit. Ledakan. Pah. Feng Wu Chen mengepalkan tinjunya dan meninju. Dengan keperkasaan seekor harimau menuruni gunung, terjadilah ledakan yang keras. Kekuatan yang mendominasi dan kuat mengguncang dewa bintang 5 sampai dia mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Mustahil. Bagaimana anak laki-laki ini bisa memiliki kekuatan yang begitu mendominasi? Dia bahkan belum mengaktifkan asal ketuhanannya. Pembangkit tenaga listrik dewa bintang 5 sangat ketakutan. Hanya dengan satu pukulan, pembangkit tenaga listrik dewa bintang 5 terluka parah. Kakak Magang Senior, beberapa tokoh dikdaya dewa ilahi berteriak ketakutan. Ketakutan dan kegelisahan yang luar biasa muncul di hati mereka. Satu pukulan. Hanya satu pukulan saja bisa melukai kakak Magang Senior. Seorang dewa ilahi sangat ketakutan. Dia belum mengaktifkan kekuatannya. Mungkinkah dia adalah dewa ilahi bintang 6? Dewa ilahi lainnya gemetar. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa kekuatan Feng Wu Chen telah melampaui imajinasi mereka. Dia jelas bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Melukai parah dewa ilahi bintang 5 dengan satu pukulan. Kekuatan ganas macam apa ini? Luar biasa. Chen pasti berhasil menerobos lagi. Dia pasti telah mencapai tingkat dewa ilahi bintang 5. Seru Su Feng. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Siapa sebenarnya dia? Sejak kapan Star Soul World memiliki junior yang menakutkan? Pemimpinnya memandang Feng Wu Chen dengan sangat ketakutan. Wajah pucatnya sangat kaku. Ada kata-kata terakhir. Suara Feng Wu Chen yang menusuk tulang terdengar aneh di belakang pria itu. Apa? Dewa ilahi bintang 5 menjadi pucat karena ketakutan. Dia sangat ketakutan hingga jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia sebenarnya tidak mendeteksi keberadaan Feng Wu Chen. Ledakan. Pah! Pembangkit tenaga Dewa ilahi bintang 5 tidak dapat bereaksi sama sekali. Dengan ledakan yang eksplosif, tinju Feng Wu Chen langsung menembus punggung pria itu. Metodenya sangat kejam. Bunuh aku, pria itu memandangi tinju berdarah yang menembus dadanya dengan tak percaya.